Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem peredaran darah manusia nah, kalau di sistem peredaran darah ini jadi, kita kan punya darah darah itu isinya biasanya kan pas keluar kita berdarah warnanya merah, padahal sebenarnya darah itu bukan cuma yang berwarna merah jadi, sistem peredaran darah ini pertama kita belajar dulu tentang darah yang dia itu gak cuma ada darah yang berwarna merah atau eritrosit nah, jadi darah ini adalah cairan yang terdapat dalam pembuluh darah, baiknya warnanya merah, yang warnanya putih atau tidak berwarna kemudian, yang berupa 90%nya air nah, kemudian darah ini berfungsinya buat apa sih, kenapa kita manusia itu harus punya darah, kenapa makhluk hidup itu biasanya punya darah nah, jadi darah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, sari makanan hormon dan juga zat-zat yang terkandung di dalamnya kita bernafas kan membutuhkan mengirup oksigen nah, oksigen itu dibawa menuju ke sel-sel tubuh dari tubuh kita di sel kulit dan lain-lain tuh di sel-sel tubuh pokoknya nah, terus siapa yang membawa oksigen itu jadi, oksigen itu dititipkan ke darah kemudian makanan juga kan, kenapa kita butuh makan karena tubuh kita yang butuh nah, makanan itu bukan cuma masuk ke perut tapi disebarkan ke sel-sel tubuh sama kayak oksigen tadi sari-sari makanan yang sudah diserap oleh tubuh itu dibawanya sama darah jadi, darah mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kemudian yang dari sel itu kan biasanya kalau kita makan nih ibaratnya kita adalah sel kita pas makan kemudian pasti ada sampahnya kan pasti ada sisanya nah, sisanya itu dibawa lagi sama si darah gitu terus darah ini juga berfungsi untuk mengangkut sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan tubuh nah, sisa metabolismenya itu seperti kan nanti jadinya urin dan keringat itu yang bawa darah jadi, darah membawa sisa metabolisme kemudian nanti dirombak, diginjal akhirnya dikeluarkanlah urin dan juga keringat hasil dari metabolisme sisanya kemudian yang ketiga membentuk zat antibody sebagai sistem kekebalan tubuh nah, sistem kekebalan tubuh ini berfungsi untuk mempertahankan daya tahan tubuh supaya kita kebal terhadap kuman, penyakit, bakteri, virus, dan lainnya dan yang terakhir mengedarkan panas ke seluruh tubuh nah, kalau ini darah ini berperan ketika suhu panas nah, dia berarti kan menurunkan suhu tubuh manusia ya supaya kita tidak terlalu kepanasan gitu kemudian ketika dingin suhu tubuh kita dinaikkan supaya kita tetap hangat nah, itu perannya si darah supaya suhu tubuh kita tetap normal nah, disini ada darah ya, ini darah jadi ketika ini pembuluh darah yang keluar darahnya itu bukan cuma yang warna merah tapi karena darah yang merah ini atau eritrosit jumlahnya paling banyak sel darah merah ini jumlahnya paling banyak jadi kelihatannya dia mendominasi tapi sebenarnya isinya tidak cuma sel darah merah sel darah merah ini nama lainnya eritrosit ada juga sel darah putih atau leukosid kemudian ada plasma darah dan ada trombosid atau keping darah nah, yang pertama tadi bagiannya itu ada plasma darah ya plasma darah ini adalah bagian paling banyak yang ada di darah jadi darah itu 55%nya adalah plasma darah jadi dia mayoritas dari darah ya 55% itu adalah plasma dimana dari 55% ini 7% diantaranya adalah protein yang terdiri dari protein albumin sebanyak 58% protein globulin sebanyak 38% dan protein fibrinogen sebanyak 4% kemudian disini adalah darahnya ya jadi ini plasma darah ini darahnya ada darah putih darah merah, darah, keping darah sel darah putih sel darah merah, sel darah putih dan keping darah plateless itu keping darah plasma darah ini tersusun dari 90% air jadi mayoritas air dan 10% itu zat terlarut dimana 7% diantaranya tadi protein 3% itu zat terlarut yang diangkut-angkut tadi kemudian berperan sebagai pengangkut sari makanan nah ini zat terlarutnya hormon dan juga zat sisa metabolisme kemudian disini ada protein albumin albumin itu berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik darah kemudian ada globulin yang berfungsi untuk membentuk antibody atau sisa kekebalan tubuh ya membentuk ini dia kemudian ada fibrinogen yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah nah pembukuan darah itu proses pengeringan luka lalu plasma darah yang tidak mengandung fibrinogen jadi gak semua plasma darah itu punya fibrinogen ada juga yang tidak mengandung fibrinogen ini namanya serum darah kemudian setelah plasma darah tadi kan kita sekarang ke macam-macam darah ya ada sel darah merah yang pertama atau eritrosit eritrosit itu atau sel darah merah warnanya pasti merah karena dia sel darah merah warnanya merah terus bentuknya itu semuanya sama jadi sel darah merah itu bentuknya sama seperti ini yaitu bentuknya bulat kemudian ke dalam cekung jadi ini cekung ke dalam pipih ya kemudian cekungnya itu gak cuma sebelah sini sisi bawahnya juga cekung jadi disini cekung, disini cekung kalau donat kan bolong, ini cekung nah karena dia cekungnya ada dua jadi dia itu dinamakan B-con-calf cekung itu artinya cekung itu con-calf B itu artinya dua jadi dua cekungan jadi B-con-calf jadi sel darah merah bentuknya itu B-con-calf atau cekung pada kedua sisi lalu dia ini tidak memiliki inti sel jadi langsung badan sel aja tanpa ada inti sel inti sel itu otak dari selnya ya lalu mengandung hemoglobin ini yang memberikan warna merah pada si darah dan dia ini yang berperan mengikat oksigen jadi kalau misalnya hemoglobinnya rendah berarti darahnya sulit atau rendah mengikat oksigennya akhirnya kita gampang lelah atau nanti jadi darah rendah gitu ya maaf kurang darah kurang darah atau homo kurang darah oke lanjut disini jumlahnya itu untuk sel darah merah ya elektrosit jumlahnya adalah kurang lebih 5 juta sel per milimeter kubik jadi dalam 1 milimeter kubik misalnya jadi satu volumenya itu volume darahnya 1 milimeter kubik diantara 1 milimeter kubik itu ada 5 juta sel darah merah sisanya nanti kan ada darah putih kemudian plasma darah dan juga keping darah dia ini dibentuk di tulang pipih yang ada di sum-sum tulang nah jadi pembentukan darah itu adanya di sum-sum tulang untuk darah merah adanya di tulang pipih pembentukannya kemudian masa hidupnya itu sekitar 120 hari jadi ini sekitar 4 bulan ya sekitar 4 bulan karena 1 bulan 30 hari jadi 120 bagi 30 4 bulan jadi darah kita itu usianya 4 bulan 4 bulan dia beredar dari jantung ke seluruh tubuh ke jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung kemudian kalau udah 120 hari dia melakukan hal seperti itu dia akan dirombak di hati kemudian dibantu diginjal dulu disaring ya oh iya setiap hari dia disaring diginjal penyaringan darah itu terjadi diginjal kemudian dia disaring diginjal kemudian kalau udah gak digunakan dia dibawa ke hati untuk dirombak bisa menjadi darah baru atau dijadikan dipecah dipecah untuk dibuang bersama dengan sisa metabolisme yang tadi nah disini darah ini jadi gak cuma darah doang isinya ya tadi ada hemoglobin selain hemoglobin ada juga iron atau zat besi kemudian ada juga oksigen yang diikat oleh darah ini untuk darah yang masih bersih atau darah yang berasal dari paru-paru menuju ke jantung kemudian disebarkan ke seluruh tubuh tapi ketika darah itu dari seluruh tubuh atau dia udah ngasih oksigen maka dia akan menerima karbon dioksida jadi oksigennya itu ditukar dengan karbon dioksida jadi setelah dia memberikan oksigen ke seluruh sel nanti dia angkutannya bukan oksigen lagi tapi karbon dioksida gitu selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosid nah kalau sel darah putih tadi kan sel darah merah cuma ada satu bentuk kalau sel darah putih ini dibagi jadi dua bentuk ada yang bergranula seperti ini ada juga yang tidak nah kalau yang ini inti selnya ya ini inti selnya jadi bedanya si darah merah dengan darah putih adalah kalau darah merah tidak ada inti sel kalau darah putih itu ada nah untuk darah putih disini yang tidak bergranul ada monosid dan ada limfosid kemudian untuk yang bergranul ada eosinofil dan ada neutrofil dan juga basofil jadi ada tiga ini agranulosit yang tidak bergranula lalu disini granulosit adalah leukosit yang bergranula nah sel darah putih ini berfungsi sebagai pertahanan tubuh dari serangan penyakit dengan cara memangsanya atau namanya phagocytosis atau membentuk antibody nah jadi misalnya kita ini makan makanan yang kotor gitu ya yang banyak bakterinya kumannya kemudian si sel darah putih ini akan membantu membentuk kekebalan tubuh yang dia itu bakal makan bakal memangsa si kuman bakteri virus penyakit dan lainnya itu dimakan sama si sel darah putih ini jadi dia makan sehingga kita bisa tetap sehat gitu nah tapi jika jumlahnya terlalu banyak dia ini jadi tidak pandang bulu makan memangsanya itu tidak pandang bulu ketika si jumlah sel darah putihnya itu terlalu berlebihan dia tidak pandang bulu dalam memangsa sehingga bisa memangsa juga si sel darah merah nah itu namanya leukemia si darah merah tadi warnanya putih eh darah merah warnanya merah maaf kalau sel darah putih ini warnanya bukan putih ya jadi kayak air putih air putih itu tidak berwarna jadi sel darah putih juga sama dia tidak berwarna alias jernih makanya tidak begitu kelihatan kan kita cuma bisa melihat warna yang merah doang karena dia ini warnanya jernih lalu dia memiliki masa hidup yang lebih sedikit daripada sel darah merah yaitu sekitar 12 sampai 13 hari jadi kurang dari 2 minggu ya seminggu lebih gitu kemudian jumlahnya itu ada sekitar 8000 sel per milimeter kubik saat kondisi normal jadi dalam 1 mm kubik ada 8000 sel darah putih ketika sehat ya saat kondisi normal kemudian ketika terjadi infeksi baik itu dari bakteri virus kuman penyakit dan lainnya maka jumlahnya akan bertambah mencapai lebih dari 10.000 sel per milimeter kubik nah ada kejadian dimana jumlah sel darah putih kurang dari normalnya yaitu kalau dia kurang dari 6000 sel per milimeter kubik maka ini namanya leukopeni kurang sel darah putih gitu ya kemudian ketika jumlah leukositnya lebih dari yang normal yaitu lebih dari 9.000 sel per milimeter kubik maka ini adalah disebut leukositosis dan akan menyebabkan leukimia apalagi ini dalam kondisi normal ini dalam kondisi normal jumlahnya lebih dari atau kurang dari ini namanya leukopeni kalau kurang dari 6000 kalau lebih dari 9.000 namanya leukositosis padahal dia tidak sakit kalau sakit wajar lebih banyak sel darah putih tapi ketika dia tidak sakit jumlah sel darah putihnya meningkat itu berbahaya atau kalau dia lagi tidak sakit jumlah sel darah putihnya sedikit itu juga bahaya meskipun tidak sakit bukan berarti kebalan tubuhnya bisa berkurang lanjut disini ada keping darah keping darah itu trombosit namanya dia bentuknya seperti ini tidak beraturan jadi tidak ada bentuk pastinya kemudian dia itu tidak memiliki inti sel sama seperti sel darah merah jumlahnya lebih banyak daripada sel darah putih tapi lebih sedikit dari sel darah merah yaitu sekitar 300.000 sel per milimeter kubik dia memiliki masa hidup yang paling pendek yaitu sekitar 1 minggu 8 hari dan dia ini berperan dalam proses pembekuan darah bersama dengan fibrinogen yang ada di plasma darah tadi jadi ketika terjadi luka trombosit akan pecah mengeluarkan trombokinase dibantu dengan sehingga dia itu mengaktifkan anti hemophilia menghasilkan protombin dibantu dengan vitamin K dan juga ion kalsium menjadi trombin kemudian dibantu dengan fibrinogen ini dia mengaktifkan fibrinogen sehingga ada benang-benang fibrin nah benang-benang fibrin ini yang bisa membuat koreng jadi benang-benang yang menutup luka terus nanti jadi kering-kering jadi koreng jadi proses pembekuan darah membutuhkan bantuan dari trombosit dan juga fibrinogen trombositnya adalah keping darah fibrinogen berasal dari plasma darah seperti itu kemudian ini adalah bagian jadi kita mau menjelajah kan tadi sudah belajar darah kemudian darah itu diangkutnya kemana-kemana sih nah pertama kali darah ketika darah dipompa itu dari jantung ini jantung dari jantung dia itu keluar dari sini dari nomor lima yaitu bilik kiri bilik kiri keluar nah keluar ada yang ketubuh bagian atas ada yang ketubuh bagian bawah nah iya tadi pembuluh darah kita belum bahas ya jadi pembuluh darah itu ada dua ada tiga garis besarnya ada pembuluh darah arteri ada pembuluh darah vena ada pembuluh kapiler atau kapiler darah gitu nah untuk pembuluh darah arteri sebagian besar mengangkut oksigen dan sebagian kecilnya cuma satu pembuluh yang mengangkut karbon dioksida kemudian darah ya maksudnya darahnya mengangkut oksigen di pembuluh darah arteri sebagian besar tapi ada satu yang pembuluhnya itu mengangkut darah yang mengandung karbon dioksida nanti dijelaskan kemudian untuk vena vena itu menghasil mengangkut darah yang mengandung karbon dioksida tapi ada satu yang mengangkut oksigen lalu untuk kapiler dia itu menjadi pemisah atau dia ini menghubungkan langsung antara vena dengan arteri tadi kan arteri mengantarkan oksigen kemudian vena membawa karbon dioksida nah dia terjadi pertukarannya itu di kapiler jadi antara darah yang membawa oksigen dengan darah yang membawa karbon dioksida itu melewati kapiler darah oke tadi dari sini dari bilik kiri arteri itu ada tiga ya arteri itu ada tiga bentuk jadi ada arteri yang paling besar namanya aorta arteri yang sedang namanya arteri aja arteri ya kemudian ada empat berarti ada empat aorta arteri kemudian jadi aorta paling besar lebih kecilnya arteri kemudian lebih paling kecil adalah arteriol lalu ada arteri yang khusus menuju ke paru-paru namanya arteri pulmonalis jadi ada empat aorta arteri arteriol arteri pulmonalis dari paling besar aorta kemudian arteri paling kecil arteriol lalu untuk yang menuju ke paru-paru ini ukurannya besar ya sama seperti aorta namanya arteri pulmonalis gitu jadi pertama darah setelah dari jantung di bagian bilik kiri dia akan keluar menuju aorta nah dari aorta ini dia ada yang ke tubuh bagian atas ada ke tubuh bagian bawah nah ketika ini kan arteri ya ketika dia itu menuju ke bagian tubuh ke sel-sel tubuh maka itu yang berperan adalah pembuluh arteriol yang kita lihat di tangan kita itu yang kelihatan di tangan kita urat-urat itu itu pembuluh darah yang kecilnya jadi yang paling kecil arteriol arteriol dan juga venula jadi pembuluh darah yang paling kecil yang biasanya kita lihat itu terus disini terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida melalui sel-selnya kemudian darah yang mengandung yang sudah melepaskan oksigen terus membawa karbon dioksida akan menuju ke kapiler pembuluh kapiler baik di atas ataupun di bawah setelah menuju ke kapiler dia akan pindah jadi sudah tidak di arteri lagi sekarang pindah ke vena vena yang paling kecil yang terhubung dengan kapiler itu adalah venula nah setelah dari venula disini ada ke vena kava jadi kalau tadi arteri itu paling besar aorta kemudian arteri kemudian arteriol kalau vena yang paling besar adalah vena kava kemudian venula vena kava vena venula kemudian untuk yang si vena pulmonalis itu yang menuju ke paru-paru sama seperti arteri jadi pulmo itu artinya paru-paru jadi kalau arteri pulmonalis berarti arteri menuju paru-paru vena pulmonalis vena menuju paru-paru gitu vena dari paru-paru maaf vena dari paru-paru oke jadi tadi kapilernya ini menuju ke venula darah kotornya darah yang mengandung karbon dioksida kemudian ke vena kava inferior kalau di bagian bawah jadi inferior itu bawah superior itu atas jadi habis vena vena kava inferior dan vena kava superior lalu dari vena kava masuk ke jantung lagi jadi masuknya pertama dari atas dulu di atas itu ada serambi kanan jadi sebelah sini kanan sebelah sini kiri ini serambi kanan yang atas kemudian dia masuk ke serambi ke bilik kanan maaf ini serambi ini bawahnya bilik ya dari serambi kanan ke bilik kanan lalu dari bilik kanan ini kan darahnya darah kotor dipompalah dia ke paru-paru nah pas ke paru-paru ini melalui arteri jadi bukan lagi melalui vena tapi arteri arterinya adalah arteri pulmonali jadi darah yang keluar dari jantung itu tadi ya selalu keluar dari pembuluh arteri baik itu arteri yang namanya aorta pembuluh darah arteri paling paling besar atau arteri pulmonalis jadi bilik terhubung dengan pembuluh arteri kemudian bilik tadi kan bilik kanan ini bilik kanan ke arteri pulmonalis menuju ke paru-paru dia menukar karbon dioksida dengan oksigen di alveolus tepatnya ya jadi pertukaran disitu kemudian keluar dari paru-paru dia menuju ke vena pulmonalis jadi dianterin ke vena pulmonalis kemudian masuk ke serambi kanan eh serambi kiri oh iya berarti gini bilik tadi keluar bilik itu kan selalu mengeluarkan darah ya bilik itu keluar dari jantung menuju ke arteri pembuluh arteri baik arterinya aorta ataupun arteri pulmonalis arteri pulmonalis maaf ini arteri pulmonalis yang biru lalu kalau serambi serambi itu masuknya darah masuknya darah selalu dari pembuluh vena baik venanya itu vena kava ini kan dari sini masuk ke serambi kanan itu vena kava kalau di serambi kiri masuknya vena pulmonalis gitu ya lalu dari sini darahnya sudah bersih vena pulmonalis membawa darah yang kayak oksigen lalu dikirim ke bilik kiri lagi kemudian dari bilik kiri dipompa lagi ke seluruh tubuh lagi dan seterusnya selama kita hidup nah disini ada peredaran darahnya itu dua ya tadi ada peredaran darah kecil jadi peredaran darah kecil itu rutannya dari jantung yang tadi dari sini dari jantung kemudian ke paru-paru jadi dari jantung ke paru-paru tepatnya menggunakan pembuluh arteri pulmonalis ke paru-paru lalu kembali ke jantung melalui vena pulmonalis jadi dari jantung di bilik kanan kemudian ke arteri pulmonalis ke paru-paru ke vena pulmonalis masuk lagi ke jantung ke serambi kiri lalu untuk peredaran darah yang besarnya itu yang ke seluruh tubuh jadi dari jantung tepatnya di bilik kiri ke seluruh tubuh bagian atas dan juga bagian bawah menggunakan aorta dan juga arteriol dan juga pembuluh kapiler kemudian ke venula ke vena kava superior dan inferior lalu masuk lagi ke jantung di serambi kanan itu pembuluh darah besar jadi pembuluh darah kecil pusatnya di paru-paru pembuluh darah besar pusatnya di seluruh tubuh kemudian ini bagian dari jantung tadi kita sudah tahu kalau vena kava superior dari atas vena pulmonalis dari paru-paru lalu ada aorta yang keluar dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh lalu ada arteri pulmonalis yang membawa darah kotor dari si bilik kanan menuju ke paru-paru lalu ada serambi kiri ini kita juga sudah tahu vena pulmonalis bilik kiri kemudian bilik kanan vena kava inferior yang kita belum tadi jelaskan adalah katup seminularis katup bikuspidalis dan katup trikuspidalis ini adalah katup yang mencegah atau menjaga supaya darah itu pas udah dipompa dia gak balik lagi ke jantung jadi kalau udah dipompa udah keluar gak usah balik lagi ke jantung nah disini ada pertama kita bahas yang sini dulu katup bikuspidalis bi itu artinya dua jadi ini katupnya ada dua ini adalah katup yang memisahkan bilik kiri dengan serambi kiri jadi supaya pas serambi kiri itu memompat darah ke bilik kiri darahnya gak balik lagi lalu disini ada katup trikuspidalis yang memisahkan bilik kanan dengan serambi kanan sama seperti di kiri dia juga menjaga supaya darahnya itu gak balik lagi jadi setelah dipompa dari bilik dari serambi kanan ke bilik kanan dia gak balik lagi ke serambinya gitu terus yang ada disini katup semilunaris ini kan katup yang menghubungkan ke aorta dia ini dari bilik kiri ya jadi ketika dia darah bilik kiri ini memompat darah ke seluruh tubuh gak balik lagi karena kan ini penting darah itu harus cepat-cepat diantarkan ke seluruh tubuh supaya kita sel-sel tubuh kita itu bisa menerima oksigen dengan secepat mungkin jadi ini gak boleh sampai dia balik lagi ke tubuh eh ke jantung maksudnya maaf oke lanjut disini jantung itu normalnya berdenyut 69-80 kali per menit jadi dalam 1 menit atau dalam 60 detik itu jantung harusnya denyutnya sekitar 69-80 kali normalnya tapi ketika dia jantungnya berdetak lebih kencang mungkin itu sedang olahraga itu gak masalah atau misalnya dia sedang gugup ya baik gugupnya itu karena ada polisi atau gugupnya itu karena tiba-tiba dipanggil sama gurunya atau misalnya dia melihat opa gitu terus opanya ganteng nah itu bisa jadi denyut jantungnya jadi naik tapi gak dalam waktu yang lama kalau terus menerus denyut jantungnya itu berdetak cepat itu perlu diwaspadai nah denyut jantung yang terlalu lambat juga itu berbahaya itu jantungnya berarti lemah pas dia berdenyut itu dia memompas sebenarnya jadi pas jantung kita itu berdenyut itu dia lagi memompas darah nah kalau misalnya denyutnya lambat terus itu gimana memompas darahnya jadi berbahaya harus diperiksa nah kemudian kita akan belajar gangguan atau kelainan sistem peredaran darah disini kita bahas sedikit aja sisanya bisa dibaca di buku ya ada anemia yang pertama anemia itu adalah kurang darah ya sebenarnya bukan kurang darah tapi kurang zat hemoglobinnya rendah gitu ya anemia itu hemoglobinnya rendah jadi disini dia itu darah merahnya jumlahnya terbatas jadi ketika orang-orang yang mengalami anemia itu dia oksigennya itu kurang sampai ke sel tubuh makanya cepat lelah kemudian ngantuk ngantuk itu kan bukan disebabkan karena kita kurang tidur ngantuk itu disebabkan oleh kurang oksigen dalam tubuh nah yang berperan mengantarkan oksigen ke dalam tubuh itu kan si darah ini darah jadi ketika darahnya itu gak bisa mengantarkan oksigen karena jumlahnya yang terbatas karena hemoglobinnya rendah ya mau gimana dia mengantarkannya jadi susah gitu itu namanya anemia terus apa cara ini ya jadi lebih baik banyak mengkonsumsi zat besi gitu seperti obat yang ada di edarkan gitu ya biasanya kalau untuk pelajar itu disiapkan dari sekolah ya umumnya begitu atau cuma ada ada yang iya ada yang enggak harus minum obat penambah darah setiap satu minggu sekali karena biasanya remaja itu cenderung melakukan aktivitas yang membuat dia itu kurang menghirup oksigen dengan baik gitu ya jadi oksigen itu kurang sampai ke seluruh tubuh banyak yang mengalami anemia karena misalnya pola makan yang kurang dijaga atau karena kelelahan begadang dan lain-lain anemia itu bisa disebabkan karena begadang juga ya jadi itu harus diwaspadai caranya membanyak mengkonsumsi zat besi kemudian rajin berolahraga biar tetap sehat jiwa raganya kemudian leukemia leukemia ini kalau tadi anemia kurang sel darah merah kalau di leukemia ini kelebihan sel darah putih tadi kita sudah bahas bahwa ketika sel darah putih jumlahnya berlebihan maka dia bisa memangsa secara impulsif jadi dia bisa memangsa siapa aja tidak pandang bulu bahkan termasuk sel darah merah nah ini berbahaya yang bisa menyebabkan kalau sel darah merah kita dimakan sama sel darah putih selain kita mengalami leukemia karena kelebihan sel darah putih bisa juga mengalami anemia karena kurang sel darah merah lalu yang berikutnya ada hemophilia hemophilia ini adalah kegagalan dalam proses pembekuan darah jadi orang-orang yang menderita penyakit hemophilia ini biasanya keturunan darahnya itu kesulitan untuk membeku jadi kalau terjadi luka darahnya sukar untuk membeku harusnya ketika dia luka kan tadi trombosit pecah kemudian dibantu dengan fibrinogen akan membentuk benang-benang fibrin sehingga darahnya kering dan jadi koreng tapi kalau di hemophilia agak sulit untuk membekukan darah kemudian disini ada tekanan darah jadi kalau gangguan pada tekanan darah ini masalahnya ada di pengguluh darahnya tekanan darah itu ada yang normalnya 90-120 mmHg tapi kalau misalnya ini sistoliknya untuk diastoliknya 60-80 mmHg kalau darahnya tekanannya rendah tekanannya rendah itu namanya hipotensi tadi saya lupa namanya hipotensi kalau tekanannya rendah itu hipotensi dia sistoliknya di bawah 90 mmHg dan diastoliknya di bawah 60 mmHg jadi di bawah normal untuk hipertensi hipertensi ini tekanan darah tinggi dia ada yang darah tingginya itu hipertensi sedang masuknya ada juga hipertensi berat hipertensi sedang itu ketika dia lebih dari normal tapi masih di bawah 160 untuk sistoliknya kemudian diastoliknya masih di bawah 100 meskipun di atas normal ini masih bisa ditangani dengan olahraga yang rutin kemudian mengurangi makan-makanan yang banyak mengandung lemak jenuh jadi kenapa bisa tekanan darahnya tinggi itu ibaratnya selang dia ini selangnya mampet pinggiran dari serangnya itu terlalu banyak lumpur jadi jalan buat airnya itu sedikit nah ketika jalan buat airnya sedikit itu tekanannya besar jadi semakin sedikit ruang geraknya itu semakin besar tekanannya sama kayak misalnya kita dikasih tugas dengan waktu yang sedikit mepet itu tekanannya makin berat makin besar buat kita jadi ketika darah pembuluhnya itu sempit gara-gara kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh kolesterol terus mereka itu menghambat atau memenuhi dinding-dinding pembuluh kita itu jadi jalannya darah sempit akhirnya karena jalannya sempit sedangkan jantung terus-terus memompah darah kemudian dia darahnya itu jadi tekanannya besar karena yang harusnya dia udah lewat malah numpuk gara-gara macet gitu ya jadi tekanannya besar nah kalau misalnya dia masih dalam kategori sedang ini masih bisa diobat maksudnya masih bisa ditangani gitu ya dengan olahraga supaya kolesterolnya itu berkurang gitu atau minum obat tapi kalau untuk hipertensi yang sudah berat ini yang mencapai lebih dari 160 mmHg untuk di-systolnya di-systolnya itu 100 100 mmHg ini agak sulit karena dia udah terlalu berlebihan ya kalau untuk hipertensi yang ini jadi ini bisa menyebabkan struk juga kemudian sering sakit kepala karena kan darahnya gak sampai ke otak ya darahnya gak sampai ke otak susah lama bukan gak sampai sih lama karena jalannya macet yang tadi macet itu nah oleh sebab itu kita harus menjaga kesehatan ya hidup sehat itu diawali dengan banyak-banyak berolahraga kemudian makan makanan yang sehat mengurangi stres dan minum air air jernih ya air jernih bukan air putih jadi harus banyak mengkonsumsi makanan yang sehat hidup sehat kurangi stres stres juga penyakit ya jadi kalau misalnya gak terlalu penting gak usah terlalu dipikirkan berat-berat kita jalani saja yang bisa dijalankan kalau terlalu berat yaudah tinggalin aja gitu ya yang penting kita sehat baik jiwa raga maupun religiusnya juga kita harus sehat jadi banyak-banyak mendekat dengan Allah minta perlindungan supaya di dunia kita tetap sehat di akhirat masuk surga amin baiklah itu dia materi kita hari ini tentang sistem peredaran darah semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh